Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita dukacita yang datangnya dari Soneta Group Pimpinan Roma Irama Di mana telah meninggal dunia Haji Abdul Hadi Yang merupakan pemain suling formasi pertama Soneta Yaitu pada tahun 1970 sampai 2009 Berita dukacita tersebut langsung disampaikan oleh Raja Dangdut Roma Irama Melalui akun Instagram, Facebook, dan Twitter Beliau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama keluarga besar Soneta Group Menyatakan sangat berdukacita Atas wafatnya Haji Abdul Hadi Yang merupakan pemain suling Soneta formasi pertama Teriring doa semoga Allah SWT Menerima amal ibadah beliau Dan mengampuni segala dosa beliau Serta mendapatkan tempat yang terbaik dan mulia di sisi Allah SWT Amin Allahumma amin Allahu magfirlahu warhamhu wa afihi wa afu'anhu Demikian Roma Irama menulis berita dukacita ini Pada akun media sosialnya Mari kita mengenal Sebagai Haji Hadi Peniup suling generasi satu Soneta Sejak didirikan tahun 1970-an Hingga diistirahatkan tahun 2010 Sejak kecil saya sudah mengandungi alat musik Saya kerap membuat seruling dari batang pohon pepaya Selain seruling, saya juga senang memainkan alat musik pukul Seperti gendang Alat yang dipakai terkadang kaleng atau ember Tahun 60-an, saya bergabung dengan Orkes Melayu Chandra Muda di Lampung Namun, karena saat itu Lampung masih kategori daerah tertinggal Sehingga prospeknya sangat sulit untuk berkembang Akhirnya, tahun 69, saya hijrah ke Jakarta Dan bergabung dengan OM Anari dan selanjutnya bersama OM Omega Setelah bergabung bersama Soneta Barulah saya bisa merasakan hasil yang seimbang Baik kepuasan di bidang musik maupun di bidang ekonomi Bersama Soneta Dibebaskan untuk mengeksploitasi bunyi-bunyi Yang bisa dihasilkan dari suara seruling Main seruling itu tidak asa tiup langsung keluar suara Tetapi harus mengalir dari hati Seruling-seruling yang saya pakai hampir seluruhnya saya buat sendiri Dengan begini, saya dapat menyatu dengan instrumen Dan mampu mengendalikannya saat berharmoni dengan nada-nada lagu Semua personil berperan aktif dalam proses aransemen lagu Biasanya, Haji Roma membawa kaset rekaman lagu Yang hanya diiringi gitar atau piano Kemudian, kami mendengarkan bersama-sama Setelah itu langsung masing-masing mencoba Memasukkan instrumen yang dipegang masing-masing Setelah merasa klop dan siap Barulah kita masuk studio untuk rekaman Dulu, hampir tiap hari kita berkutat di studio Karena kesibukan Haji saat itu memang hanya urusan musik dan film Sehingga produktivitas Soneta saat itu sangat tinggi Dalam setahun bisa mengeluarkan 2-3 album baru Sebenarnya, selain seruling, saya juga menguasai gendang dan gitar Saat di grup OM Chandra Muda di Lampung dulu Saya adalah pemain gendang Di Soneta pun, saya pernah mengisi ritem gitar pada beberapa lagu Saat rekaman di mana saat itu WMP berhalangan Haji Roma yang meminta saya secara langsung untuk beristirahat dari Soneta Karena menurut beliau, performa tiupan seruling saya sudah mulai menurun Namun, saya mengambil sisi baiknya saja dari permintaan beliau Bagaimanapun dan sampai kapanpun, Soneta adalah kebanggaan saya Kami yang membangun secara bersama-sama dari tingkatan paling bawah hingga sampai sebesar ini Dari bermain di kampung kumuh Hingga berhasil tampil di gedung-gedung mewah di dalam dan luar negeri Harapan saya semoga karya Soneta tetap abadi hingga kami telah berpulang Salam saya untuk seluruh penggemar Soneta Dikutip dari www.sonetamania.com Demikian berita mengenai berpulangnya Haji Abdul Hadi Soneta Mari sama-sama kita semua fans of Roma and Soneta berdoa kepada Allah Supaya Haji Abdul Hadi dilapangkan kuburnya Diampuni segala dosanya Dan Allah memberikan tempat terbaik di sisinya Bilkabul Al-Fatiha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!